Chelsea melakukan pembelian panik dengan meratangkan Cole Palmer dari Manchester City. Sementara itu, Jose Mourinho akan bereuni dengan Sergio Ramos di AS Roma. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Chelsea sukses meraih kemenangan di laga putaran kedua Carabao Cup saat berhadapan dengan AFC Wimbledon. Pasukan Mauricio Pochettino menang dengan skor tipis 2-1. Di laga ini, The Blues tertinggal lebih dulu setelah James Tilly melesakan gol penalti di menit ke-19. Sementara itu, gol balasan baru datang pada menit akhir babak pertama lewat Noni Madueke. Kemudian Enzo Fernandes berhasil melesakan gol kemenangan pada menit ke-72 laga. Dengan kemenangan ini, Chelsea lolos ke putaran ketiga Carabao Cup. Burnley menjalani pertandingan putaran kedua Carabao Cup saat berhadapan dengan Nottingham Forest. Dalam laga tersebut, squad The Clarets menang dengan skor akhir 1-0. Kedua tim bermain dengan jual beli serangan sejak menit awal pertandingan. Namun anak asuh dari Vincent Kampeni agak sedikit lebih unggul dengan 61 persen penguasaan bola. Satu-satunya gol pembeda di pertandingan kali ini diciptakan oleh Zeki Admuni pada menit akhir babak kedua. Dengan hasil ini, Bartley berhak maju ke babak yang berikutnya. Chelsea tengah mengincar sosok striker baru untuk menghentikan posisi dari Christopher Nkunku yang mengalami cedera. Manajemen The Blues dilaporkan berniat untuk mendatangkan Ivan Thuni. Dikutip dari media gol, Chelsea telah mengajukan tawaran senilai 80 juta pound sterling. Peluang The Blues mendatangkan bomber Inggris ini terbilang sangat terbuka. Sebab Brentford dilaporkan ingin menjual sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Namun Chelsea harus bersaing dengan Manchester United dan juga Arsenal yang juga meminati jasanya. West Ham United masih berburu pemain baru sebelum tutup bursa transfer. Manajemen The Hammers dilaporkan tengah mengincar Philip Kostic dari Juventus. Sebelumnya, Kostic sudah menjadi incaran lama West Ham United sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun saat itu dirinya lebih memilih untuk bergabung ke Juventus. Peluang West Ham United mendatangkan Philip Kostic dinilai sangat terbuka lebar. Sebab Juventus memang berniat untuk menjualnya dengan mahar sebesar 15 juta euro atau 249 miliar rupiah. Lukasso Campos berkemungkinan besar bakal angkat kopar dari Sevilla di musim panas ini. Fulham disebut-sebut bakal menjadi destinasi baru winger asal Argentina tersebut. Dikutip dari Daily Mail, Okampos mempertimbangkan untuk merapat ke Premier League. Dia dinilai kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya bermain Sevilla di La Liga. Di sisi lain, Fulham juga masih mencari striker baru untuk tambahan lini serang. Seandainya gagal, maka manajemen The Cottagers mengincar Alex Iwobi dari Everton. Setelah mendatangkan Romelu Lukaku, AS Roma kini dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Sergio Ramos. Defeteran Spanyol ini kini berstatus bebas transfer usai meninggalkan PSG. Menurut laporan dari media TMY, Jose Mourinho telah menghubungi Ramos secara langsung. Kedua belah pihak dilaporkan hampir menyebakati transfer yang dijalin. Hanya saja, AS Roma harus bergerak cepat untuk mengamankan sang defender. Sebab Galatasaraya juga meminati jasanya dan kini telah melakukan tahap pembicaraan. Thomas Tuchel telah meminta manajemen Bayer Muncan untuk memboyong back tengah baru. Pemain asal Jerman ini dilaporkan sangat tertarik menggaet Trevor Kalobah dari Chelsea. Kalobah sendiri dinilai sebagai pengganti sepadan untuk Benjamin Pavard yang bakal hengkang ke Inter Milan. Manajemen di Rotan sudah mengajukan proposal untuk meminjam sang pemain. Namun, Chelsea dilaporkan enggan melepas Kalobah dengan status pemain pinjaman. Manajemen The Blues ingin Bayer Muncan menebusnya secara permanen seharga 30 juta euro. Mason Greenwood masih belum menemukan pelabuhan barunya setelah cabut dari Manchester United. Mendengar hal itu, Besiktas dilaporkan ingin menggunakan jasa pemain 21 tahun ini. Namun, manajemen Besiktas hanya ingin meminjam Mason Greenwood tanpa opsi pembelian permanen. Kini, manajemen akan segera melakukan pertemuan dengan sang agen. Masih belum diketahui apakah pihak Greenwood setuju dengan tawaran yang diajukan oleh Besiktas. Ali Tihad kembali mencari pemain top Eropa lainnya untuk menambah amunisi mereka. Fabrizio Romano melaporkan jika klub Sultan Arab Saudi itu tertarik mendatangkan Joe Gomez. Manajemen Ali Tihad dikabarkan kepincut dengan gaya bermain back Liverpool tersebut. Joe Gomez dinilai sebagai back yang serba bisa dan dapat bermain di berbagai posisi. Namun, peluang The Tiger mendatangkan Gomez terbilang sulit. Sebab Liverpool selaku pihak klub tidak memiliki niatan untuk melepas Gomez di musim panas ini. Brighton membuat langkah yang mengejutkan di bursa transfer kali ini. Squad The Seagulls baru saja mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Ansu Vati dari Barcelona. Penyerang asal Spanyol ini diboyong dengan status pinjaman hingga tahun 2024 mendatang. Dalam kesepakatan antara kedua pihak, tidak ada opsi pembelian permanen. Transfer ini merupakan permintaan langsung dari pelatih Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu sangat yakin kalau Ansu Vati sangat cocok dengan gaya bermainnya di Brighton. Chelsea baru saja membuat kejutan di bursa transfer musim kali ini. Squad The Blues baru saja mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City. Pemain asal Inggris ini didatangkan dengan mahar total 45 juta euro. Negosiasi ini terjadi sangat cepat karena The Blues langsung memberikan mahar yang diminta oleh The Citizen. Nantinya Palmer direncanakan untuk melakukan tes medis dalam waktu dekat. Penyerang 21 tahun ini bakal menandatangani kontrak berdurasi jangka panjang di Stamford Bridge. Manchester City kembali mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan jika The Citizen berhasil mendatangkan Matthius Nunes. Romano menyebut manajemen Manchester City menebusnya dari Wolverhampton seharga 60 juta euro. Kini pemain Portugal itu akan menandatangani kontrak dalam waktu dekat. Kehadiran Matthius Nunes akan menambah opsi di lini tengah Manchester City di musim ini. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan Aston Villa baru saja merekrut Clement Lenglet dari Barcelona. Manajemen The Villa hanya meminjam Lenglet selama satu musim tanpa opsi permanen. Fabrizio gak menyebutkan kisaran tawaran yang diajukan oleh Aston Villa. Namun menurut laporan, The Villa dilaporkan bakal meng-cover gaji Lenglet sebesar 75% saja. Kini pemain asal Perancis itu dijadwalkan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Kehadiran Lenglet bisa menambah kokohnya lini pertahanan Aston Villa di musim ini. AC Milan baru saja melepas winger mudanya yakni Alexis Salamekers. Pemain asal Belgia ini dipinjamkan ke bolonya dengan mahar 500 ribu euro plus opsi beli sebesar 10 juta euro. Kepergian pemain 24 tahun ini banyak disayangkan oleh para fans Rossoneri. Alasannya Salamekers merupakan pemain yang tampil cukup baik di musim lalu. Namun di musim ini dia gak masuk dalam rencana squad Stefano Pioli yang mendatangkan banyak penyerang baru. Mulai dari Christian Pulisic, Noah Okafor hingga Samuel Cukwezi. Arsenal memutuskan untuk berpisah dengan salah satu pemain muda mereka yakni Volarin Balogun. Bomber asal Amerika Serikat itu resmi bergabung ke klub lamanya yakni AS Monaco. AS Monaco menembus sang bomber dengan kisaran harga 30 juta euro. Klub Ligue Ong Prancis ini memberikan kontrak jangka panjang hingga tahun 2028. Di sisi lain, keputusan Balogun ini dianggap cukup berani mengingat dirinya sempat diincar oleh Chelsea dan juga Liverpool. Tim Nasional Indonesia U17 menelan kekalahan di laga uji coba menghadapi Korea Selatan U17. Squad Geruda Asia harus takluk di hadapan pendukung sendiri dengan skor 0-1. Laga ini berjalan intens dengan banyaknya serangan yang dilakukan oleh kedua tim. Akan tetapi, tim nasi Indonesia gak bisa mengimbangi permainan dominasi dari Korea Selatan. Hingga turun minum, squad Geruda Asia berhasil menahan imbang dengan skor kacamata. Di babak kedua, pasukan Bima Sakti diinstruksikan untuk lebih agresif dalam menyerang. Namun perlahan tapi pasti, Korea Selatan kembali mendikte jalannya pertandingan. Hasilnya, mereka mampu menciptakan gol di menit ke-66 lewat sepakan kaki dari Baik Gaon. Sampai peluit panjang dibunyikan, squad Geruda Asia gagal menceploskan satu pun gol. Terima kasih telah menonton!